Masya pun di Bisuda dapat diantar oleh Jody Malah setelah beres Bisuda Masya lebih kejutan loh oleh Jody Halo teman-teman, gue Pedia Kembali lagi dengan gue Mimin Kalian pernah gak sih yang mengalami namanya Cinta LDR? Loh, siapa sih yang gak pernah mengalami hari itu? Kalian memiliki pasangan yang ternyata berbanda jauh Dari tempat kalian berada sekarang Terkadang cinta LDR itu sebenarnya seperti imaginasi aja gitu ya Kalian punya pasangan hidup yang jauh dari kalian Kalian gak pernah ketemu sama dia Kalian gak pernah ngobrol langsung sama dia Kalian hanya berjumpa via suara Yaitu telepon ataupun via teks aja gitu ya Bahkan kalian cuma bisa video call Meskipun kalian sudah tahu orangnya seperti apa Tentunya adil dalam hati kalian itu pasti memiliki rasa Kita pengen loh ketemu sama orang ini secara langsung Lalu ya gitu deh Ketika kalian sudah ada jinjang yang kondisi serius Atau pernikahan tersebut Kalian bisa langsung Namanya Yaitu pernikahan itu sendiri Sebagai suami istri yang memiliki ikatan janji Dan suci terhadap tukang kalian masing-masing Ingat ya teman-teman Cinta itu tidak menganggap jarak Ataupun penampilan atau fisik gitu ya Cinta itu murni dari hati kalian Mengenai sifat Ataupun peragaman dalam bentuk dirinya Kalian harus menganggungi Lalu kalian harus bisa menambahkan apa yang kekurangannya yang ia miliki Itulah yang lainnya pasangan hidup Lalu apa jadinya ketika kalian adalah seorang dokter Dan pasangan kalian juga seorang dokter Yang harus pergi jauh dari kalian Sehingga kalian harus mengalami yang namanya LDR Kisah ini dijadikan sebuah buku oleh seorang kasjun Yaitu buku berjudul Abdi Negara Abdi Negara Berbuat untuk sebuah harapan Yang tak lagi dikeluhkan dari hari-hari yang kelam Tetapi diperjuangkan Tetapi apa jadinya Jika kalian ada seorang anggota Abdi Negara Yaitu seperti TNI Apakah kalian memilih untuk meninggalkannya Atau kalian ingin memperjuangkannya Kalian harus merasakan yang namanya LDR Apakah kalian sanggup untuk melakukannya Tentu saja itu semua tergantung kalian Nah cerita itu hadir di dalam buku ini Yaitu berjudulnya Abdi Negara Berbuat sesuatu Berbuat untuk sebuah harapan Yang tak lagi dikeluhkan dari hari-hari Yang kelam Tetapi diperjuangkan Jadi Buku ini Ketika dua hati yang dimaksudkan untuk satu sama lain Tidak ada jarak yang terlalu jauh Tidak ada waktu yang terlalu lama Dan tidak ada cinta lain Yang dapat menghancurkan mereka Kamu tahu kan Kamu telah menemukan jati uci Menemukan cinta sejati Ketika kamu dapat dijadiin kamu Jatuh cinta Orang yang sama Burang-burang Meskipun mereka berada jauh dari kamu Buku ini Ditulis oleh seorang yang bernamakan Asjun Atau Nama aslinya adalah Muhammad Assef Janda Namun dia pengen dipanggilnya Asjun Thea Jadi dia itu lahir pada tahun 1972 Dia lahir di Semendang Dan dia terkenal sebagai Asjun Thea Dia tinggal di Ujung Merung Di Bandung Dia itu adalah guru sekolah Di swasta Bandung Dia penulis ini Banyak banget nih kekurangannya Tapi dia berterima kasih Karena teman-teman Teman-temannya dia Belum berusaha Untuk membuat karya ini Semakin menjadi bagus gitu ya Ada pun dia telah membuat Banyak banget novel nih Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Antologi Cepeng Akhirin Dia akan nampu pergi Novel Markas Cinta Topeng Menuju Mujizat Lalu ada juga Cepeng Komiku Jalan Untuk Cinta Sejati Lalu yang kelima ini adalah Abdi Negara Oke balik lagi ke dalam buku ini Buku ini memiliki arti judul Sebuah pengabdian pada negara Karena sebagai masyarakat Yang diberi kepercayaan oleh negara Dengan jadinya Pegawai negeri harus mampu Mengabdi demi negara Dan masyarakat Dengan penuh ikhlas Jujur Dan tanggung jawab Jadi buku ini itu mengenai Percintaan LDR nih Demi menggapai sebuah cinta kita Menjadi seorang abdi negara Walau terasa sangat sulit Dan banyak tantangan Bila cinta didasari Sangat percayaan Dan mampu menjajah hati Maka cinta itu Makalah abadi Dan cinta Dan cinta-cinta menjadi abdi negara Pasti bisa dicapai oleh Keduanya Jadi kalian itu Sebenarnya Berdiri di posisi yang Kurang menguntungkan Kurang menguntungkan Namun Kalian memiliki Komitmen Di dalam diri kalian Kalau Pasangan kalian Tidak akan Membuat Atau mengecewakan kalian Lalu Kalian bisa berfokus Pada satu hal Yaitu Pekerjaan Ataupun Aplik kepada negara sendiri Jika kalian Masti merasakan Keraguan Di dalam hati kalian Tentu aja Ini bukan sulit Namun Jika hati kalian Memiliki Komitmen Yang kuat Kalian pasti Bakal memperjuangkan Keduanya Ketika kalian Harus dipilih Untuk memilih negara Ataupun Memilih pasangan kalian Kalian tetap Pada satu tujuan Kalian memilih Negara Lalu Kalian Bisa Memilih Pasangan kalian Jadi Novel ini Sebenarnya adalah Kelanjutan cerita Dari novel Makas cinta Yang terbit pada Bulan Desember Lalu Dia menceritakan Sebuah kejuangan Dalam Menggapai Sebuah cita-cita Yang sampai Mengarutkan Citanya Yang dilakukan Dia harus mengenal Namanya LDR Gitu ya Kalian-kalian Dalam perjalanan cinta Antara Jody Dan Nasya Dalam cinta LDR ini Memang banyak banget nih Cobaannya Dan Ujian terkama Bagi Nasya Karena Ia adalah Seorang wanita yang cantik Serta ramah Tak salah Kalau banyak banget nih Cowok yang tertarik Pada Nasya Itu diantara Herman Seorang kawak kelas Di dalam kampus Yang selalu Berusaha Mengingatkan Nasya Malah Herman pun Sempat mengatakan Cinta pada Nasya Yang membuat Nasya Menjadi galau Karena Jody Jarang menghubunginya Ini nih Yang bikin kalian Susah banget nih Udah cantik Banyak banget Yang deketin Apalagi Pelatihan dari Orang-orang sekitarnya Lebih banyak Timbang Kekasihnya sendiri Itu ya Itulah pengorbanan LDR Entah kita harus Pada kekasih Apakah kita Harus Memperjuangkan Kejangan Kalau dihubungin Si Jody ini Jangan banget Angkat Makanya Banyak banget nih Ada perselisihan Diantara mereka berdua Karena sebuah Kekuatan cinta Karena kekuatan cinta Yang tulis Dilakukan oleh Mereka berdua Maka Semua badai pun Bisa diatasi Dengan baik Malah Jody Bisa selesai Dari pendidikan Dan resmi Menjadi anggota Polri Pertemuan terjadi Menambah Kehangatan cinta Mereka yang Hampir 4 tahun Tidak bisa bertemu Malah Bisa berkomunikasi Baik Setelah Mereka selesai Dengan Tujuan Mawa mereka Nasya pun Bisuda Dapat diantar Oleh Jody Malah setelah Beres Bisuda Nasya Dibijutan Oleh Jody Dia dikasih Cincin Cincinnya Ini pasti Ini seorang Penata Polri Ternyata Cincin itu Adalah Sebuah tanda Kasih sayang Dari Jody Untuk Si Nasya ini Karena telah berhasil Untuk tetap setia Berkomitmen Pada Jody Sampai akhirnya Jody dan Nasya pun Bisa melanjutkan Kejenjang yang selanjutnya Yang lebih tinggi Gak tau kan Maksudnya apa Iya Nikah Orang tuanya Si Jody Datang ke rumah Masya Lalu Dia memberikan Kesepakatan Untuk Ya Gitu deh Menjadi nikah Waktu dan tanggal Pernikahan pun Sudah ditentukan Semua harapan Menjadi kenyataan Bagi mereka tuh Ini tuh kayak Wuff Imaginasi Mimpi banget ya Tapi Mimpinya ini Kenyataan Teman-teman Dengan adanya ridho Dari orang tua Kalian Dengan adanya ridho Dari orang tua Dua belah pihak Akhirnya mereka Menikah Dan beberapa bulan Kemudian Nasya Mengandung Bertetapan Mengandung Bertepatan Nah Jody Dipromosikan Kejabatan yang lebih tinggi Dan Nasya pun juga resmi Jadi dokter Ahli kandungan Wah gimana Gak seneng ya Udah dapet Rezeki anak Udah dapet Si jodinya Dari jabatan Lalu si Masya pun juga Udah jadi dokter Menerang Jadi dokter Ahli kandung Apa gak seneng Bener ya Kata kok Bener ya Kalo kata orang Kalo nikah itu Membuka pintu Rezeki Yang baru Apalagi punya anak nih Wah itu tuh Ibarat kayak loncat Dari tangga Tangganya tuh Tinggi banget gitu ya Tapi kita Cuma satu langkah Ternyata udah di atas Gitu ya Kita bisa melakukan Tiga hal sekaligus Yang membuat Mereka sangat senang Gitu teman-teman Karena jadinya Kalo mereka berdua Itu Memiliki semua hal tersebut Dan akhirnya Mereka pun Hidup bahagia Gitu ya Teman-teman Apa yang Bener-bener dapat Hari ini Di dalam buku ini Yaitu adalah Kisah cinta Itu Harus adanya Komitmen Kisah tanpa komitmen Tentu Ketika si Nasya ini Dihubungi Oleh kakak Kelasnya Dia bakal Menderima hal tersebut Dan meninggalkan Si Jodi Tanpa adanya Ketemikmen Ya mungkin Mungkin gak bakalan Serius sekarang Dengan adanya Herman Tentu aja Bakalan mengubah Suatu jalan ceritanya Entah Mungkin si Nasya Bisa Bisa menjadi Suatu waktu Kali kandungan Dan malah terpuruk Dengan adanya Cintanya si Herman ini Karena si Herman ini Cuma terkesan Dengan Cantiknya si Nasya Namun si Jodi Dia tidak perlu Menghubungi si Nasya Tapi Dia melihat cinta Sehingga Ya jika si Nasya ini Pergi yaudah Gitu Jadi Akan berusaha Lebih baik lagi Dan jika memang Nasya Menikah dengan orang lain Jadi tentu aja Beliki kesempatan Untuk yang Lebih mantep lagi Gitu ya Cintanya Cuma gak tau Karena Jodoh Ataupun takdir itu Ya di tangan Tuhan sendiri Kita gak bisa Merebaknya Ataupun Merealisasikan Yang begitu aja Karena Semua yang Kita lakukan Adalah hitiat Dan kita harus Berdoa juga Agar itu tuh Menjadi kenyataan Dan gue mimin harap Untuk pada kalian Seorang pasangan Gue mimin harap Untuk kalian Bisa Berkomitmen Dengan jelas Jangan Kalian ambil Dengan sisi negatif Ya Apalagi Terutama bagi kalian Para laki-laki Jangan sampai Kalian menyakiti Seorang perempuan Dan perempuan Jangan sampai Kalian menyakiti Laki-laki Sejujurnya Nasya ternyata Adalah orang yang Perfect tersebut Nasya Sangat Lamai Dia mampu Berkomitmen Dengan penuh Walaupun Ada sedikit Keraguan Di dalam hatinya Yaitu Sering banget Galau Ditinggal si Jody Terus Gak ada kabar Tapi akhirnya Mereka Masih menikah Itulah yang dinamakan Cinta Sejati Teman-teman Jangan sampai Kalian menyakiti Pasangan kalian sendiri Ya Oke sekian dulu Dari Gue Mimin Gue Mimin Harap nih Dari cerita tersebut Kalian Jangan pernah Menyinggalkan Pasangan kalian Sendiri Lalu Gue Mimin Harapkan Dengan adanya Buku ini Kalian bisa Menjadi seorang Yang berkomitmen Dengan Pekerjaan Kalian Atau Tujuan kalian Untuk Melakukan Semua ini Gitu ya Teman-teman Oh iya Jangan lupa Untuk Membeli Buku ini Jika kalian Masih penasaran Dengan jalan Ceritanya Karena Ini adalah Seri kedua Dari Mokra Sebelumnya Yaitu Markas Cinta Yang terbit Pada tahun 2021 Yang Di bulan Desember Lalu Lalu ternyata Ada cerita Di dalam Buku ini Yaitu Cerita ini Diambil Untuk Memotivasi Pada diri kalian Bagi para Kemajuan Kasi Serta Sebagian Diambil Dari Obrolan Yang Kisah Cinta LDR Dimana Sebuah Cinta Harus Adanya Percayaan Satu Sama Lain Terjadinya Cinta Dan Cinta-cinta Menjadi Satu Tujuan Yang Berhasil Oke Kalian bisa Membeli Buku ini Di marketplace Yang ada di Indonesia Yaitu Tokopedia Shopee Dan Muka Lapak www.guepedia.com Atau www.guepedia.com Untuk Mencari Buku ini Dan Jika kalian Penasaran Di Guepedia.com Kalian bisa Melihat Kalian bisa Melihat Instagramnya Si penulis Atau Facebooknya Ataupun Emailnya Bahkan Ada WA Juga Kalian bisa Klik Ke penulisnya Langsung Lalu Bertanya-tanya Apakah Ada Sikul Sejujudnya Atau Pertidak Oke Sekian dulu Dari Gue Mimin Gue Mimin Harap Kalian bisa Subscribe Channel ini Ataupun Kalian juga bisa Like Comment Dan share Agar Tidak Ketinggalan Informasi Selanjutnya Oke See you Dari Gue Mimin Bye Sikul